Terima kasih. Itu bulu tangi. Group band. Cuk tangan buat group band dulu dong. Asik. Yoi yoi. Kasih pantun. Stryker Indonesia. Boasa losa. Begila. Belum. Ke pasar baru. Jangan lupa beli bakso. Tiap serasa ada di Endisio. Ya baru, ya baru. Baru ya? Baru dong. Gue baru. Iya. Mau pantun nih? Iya dong. Pakai gunting, motong rotan. Mana bisa? Wih, terserah gue. Gue punya pantun. Udah sampai dimana? Motong gunting, pakai rotan. Pakai gunting? Pakai gunting, motong rotan. Ari keriting, kayak setan. Marah. Gendut, marah, gendut. Gue nggak buat desa. Gendut, marah, gendut. Gue tuh nggak bisa marah tau masih lo sama lo. Kenapa sih pakai yang kita kayak sepak bolaan gini? Karena seperti biasa di Endisio. Tiap serasa. Kok kenapa bola-bolaan? Gak seperti biasa ya? Gak dijawab sih. Ini luar biasa. Ini karena kita mau main bola dong. Siapa coba yang nggak main bola di Indonesia? Ada laki-laki yang nggak bermain bola di sini. Minggu tangan. Gue main. Belum ditanya. Belum mau main. Dia nggak main bola nih. Dia nggak main bola nih. Dia nggak main bola. Nggak mungkin. Laki-laki macam apa itu? Gue striker terbaik waktu SMP. Nggak mungkin. Yeay, mungkin lo nggak ada tampang. Nggak ada tampang. Cewek-cewek sekarang main bola. Iya nggak sih? Coba bintang cewek siapa yang main bola ya? Bintang cewek apaan sih lo? Yang main bola cewek bintangnya siapa ya? Oh, si ini? Susi Susanti gue tau. Itu bulu tadi. Yayu Basuki. Itu tenis. Bola tenis. Bukan. Siapa main bola cewek? Yang gue tau Amerika. Kalau Amerika ada miaham dong. Indonesia ada ini. Di sarung bewas. Bukan ya? Enggak besi pak. Iya pokoknya. Siapa bintang sepak bola perempuan? Pacarnya boasalosa men. Dia main bola loh. Boasalosa. 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 Edam. Edam men. Seperti biasa di Andy Show akan membahas masalah santai. Ya santai aja. Tapi kayaknya kita pasti ngomongin sepak bola. Karena kita kosumnya seperti ini. Yes. Masa ngomongin renang? Gak mungkin. Gak mungkin kita ngomongin belu tangkis. Gak mungkin. Pingpong? Gak mungkin kita ngomong pingpong gak mungkin. Catur? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak iyalah jelas gak mungkin. Itu bukan larga. Bukan larga. Ya berang-berang santai aja. Kita mau tes dulu suara pemirsa di studio ini asik gak sih? Ya gak sih lo? Gak obat dengan tesnya gimana? Gue malu. Gak obat tesnya? Pemirsa di studio. Ngomong apa ya? Aduh. Aduh. Pemirsa di studio apakah masih semangat? Tentunya buat yang di rumah juga siapin aja cemilan-cemilan ya. Karena kita santai banget ya. Sambil ya ngopi-ngopi boleh ya. Nanti seperti biasa ada 2 minutes to be apa gimana? 2 minutes to be famous. Ya ada email yang akan kita bacakan yang udah masuk ke dndshow at globaltv.co.id. Ya betul sekali ya. Dan juga ada entah siapa yang akan main nanti. Bintang tamu. Ada band yang bakal main nanti ya. Yang pasti nanti kita akan segera membalikkan 2 bintang tamu kita yang pertama. Tentunya berhubungan dengan sepak bola. Benar sekali. Ya. Ya. Balbalan kalau bahasa jauh. Balbalan. Balbalan. Oke. Yaudah jangan mana-mana tetap di dndshow. Balik lagi dalam acara dndshow. Pemirsa Muda Global TV. Kalau kita ngomongin seolah olahraga di Indonesia. Olahraga paling top tentunya adalah bulu tangkis. Kita akan ngomongin bulu tangkis ya. Hari lagi. Ribu. Gue tampar kau ini. Ada apa? Kita ngomongin apa bulu tangkis? Jangan dong. Cuma lo pake baju Boa Salosa sama gue pake baju Jafar Umar. Wasit. 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 Kita kan ngomongin apa? Kita ngomongin sepak bola aja gimana? Boleh. Tuju dong. Iya gak? Kita ngomongin sepak bola. Sini sini. Apa? Kita ngomongin sepak bola yang enak nih ya. Iya. Buat yang di rumah juga kita ngobrolin sepak bola. Eh gak keliatan lagi nih. Kita ngomongin sepak bola dimana kemarin Indonesia gagal ya. Iya. Menjadi juara Piala Tiger sayang sekali ya. Tapi membanggakan. Fenomena. Fenomena. Melainkan banyak bintang-bintang baru. Seperti? Boa Salosa. Seperti? Ilham Jaya Kusuma. Seperti? Ortisan Salosa. Eli Iboy. Dan juga Rocky Ricky Yaakob. Rocky Yaakob udah lama. Tapi kalau kita perhatiin ya masanya Ricky Yaakob gitu loh. Itu juga Edan dulu men masa-masa itu ya. Emang sempat ada masa-masanya sepak bola di Indonesia ya kasih. Nah. Sekarang kita akan ngomongin sepak bola. Kita panggil aja. Ahlinya. Yang suka ngomentarin soal sepak bola. Dia juga seorang legenda Indonesia pemainnya. Pemain. Sempat main. Sempat jadi pelatih. Sempat juga. Sempat jadi komentator. Kita panggilkan dia. Roni Patina Sarani. Wah. Selamat malam Bang Roni. Silahkan duduk. Udah. Panjangnya yang salah-salah. Roni Patina Sarani. And done. Legenda sepak bola Indonesia ini. Legenda sepak bola Indonesia. Apa kabar mas? Baik aja ya. Duduk sini gak apa-apa mas. Silahkan ya. Duduk sini aja. Biar dekat. Kayak seri mulat. Iya gak apa-apa. Bang Roni gimana? Masih main sepak bola? Masih sering ya. Masih sering ya. Sering sama teman-teman lah. Oh gitu. Tapi gak lagi untuk prestasi. Hanya untuk jaga kesehatan. Masih oke mas. Masih oke. Lumayan ya. Oke. Tapi sekarang sibuk. Sibuk apa nih Bang Roni? Ya. Semakin komentator. Tapi saya juga punya. Juga sibuk dengan. Pemindahan usia muda ya. Oh. Sekolah bola. Oke. Nah. Disitu kita akan. Membina anak-anak yang muda. Lumayan lah. Siswanya. Iya. Dan hasilnya juga sudah agak. Lumayan. Karena kemarin kita. Ada empat pemain yang. Masuk di tim nasional. Tim nasional. Siapa aja kalau boleh tahu? Itu ada Jailani. Ada Air Langga. Ada Narisi Kembar ya. Imam dan Iksan ya. Imam dan Iksan. Oke. Itu usianya sekitar berapa mas? Mereka 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun dan 19 tahun. Di bawah 20 berarti. Di bawah 20 ya. Kita panggilnya Mas atau Bang nih? Bang Roni. Bang Roni. Bang Roni dong. Bang Roni dong. Bang Roni ya. Oke. Kita panggilnya Bang Roni. Bang Roni sekarang masih melatih sepak bola? Ya. Di sekolah ya. Di sekolah ya. Untuk klub-klub Indonesia nggak? Sampai sekarang belum ya. Oh belum ya. Lebih enak. Lebih enak di anak-anak ya. Terakhir melatih apa mas? Menarik nih. Saya terakhir itu melatih di Petrochemia Gersik ya. Oh Petrochemia Gersik ya. Petrochemia Gersik ya. Kemudian selesai. Kemudian saya melihat bahwa kalau kita semuanya hanya melatih tim-tim pemain-pemain senior maka kita akan sulit mendapatkan bibit-bibit ya. Oh iya benar. Nah kemudian dengan beberapa teman okelah kita sepakat. Salah satu jalan yang paling bagus adalah membina anak-anak ini ya. Dari kecil benar. Kalau di Eropa kayak gitu kan ya. Bina dari kecil. Jepang juga. Jepang juga ada. Tapi kan sekarang nih kalau kita lebih sering melihat Bang Roni nih ya di TV sebagai komentator. Komentator. Ini yang kadang-kadang kan kalau komentator sepak bola ya kalau kita lihat di TV gitu ya. Kelihatan itu lebih jago daripada pelatih men. Ya nonton babak pertama kayaknya dia musimnya begini. Terus taruh depan harus taruh ke belakang oper ke belakang sini. Otisan musimnya di depan. Tapi kamu buat solosah begini. Itu gimana apa perbedaannya kalau dari Bang Roni sendiri menjadi komentator dan pelatih sepak bola? Saya kira ini udah semacam hukum alam ya. Karena kalau saya dulu waktu main kemudian jadi pelatih itu selalu masih dianggap orang yang masih bodoh ya. Karena kalau kita pemain dan kita pelatih selalu kita membuat kesalahan ya. Ya selalu pasti ada kesalahan. Yang tidak pernah buat kesalahan adalah penonton ya. Termasuk komentator itu. Karena dia hanya menganalisa, dia hanya melihat, kemudian dia akan memberikan tanggapan itu tanpa ada kesalahan lah. Sama kalau kita jadi penonton, penonton selalu pasti paling benar ya. Kalau lagi nonton bola kan gitu ya. Kenapa gak dimaju? Cuma bisa tiap-tiap doang ya? Iya sih benar juga ya. Tapi Bang Roni lu sempat kesel gak waktu jadi pelatih juga? Maksudnya kan sempat pasti kalau lihat komentator ngomong kayak begini-begini-begini apa sempat kesel gak gitu Bang? Enggak pernah ya. Karena biasa saya kira semua orang punya pandangan, punya cara masing-masing di dalam melihat satu permainan ya. Dan itu saya kira kita tidak bisa melihat bahwa dia salah atau dia benar gitu ya. Sehingga saya kira normal itu ya. Oh normal ya. Jadi gak pernah ada rasa beti. Ada gak kalau ini kan Bang Roni kan jadi komentatornya sekarang. Ada satu orang pelatih sepak bola mungkin ya yang pernah marah gitu atau gimana atas komentarnya Bang Roni gitu ya. Kali aja. Kayaknya gak apa-apa. Mungkin di belakang ya. Mereka berhutu ya. Gak berhutu ya. Tapi kalau di depan rata-rata gak pernah ada ya. Siapa yang berani? Iya dan gitu. Tapi kalau kita ngomongin tim sepak bola Indonesia dulu yang sekarang nih gitu. Kira-kira gimana menurut Bang Roni? Iya kalau kita lihat sekarang ini ada satu keuntungan bahwa ada beberapa pemain yang lahir dari satu generasi. Katakanlah kebetulan pemain-pemain ini lahir dari daerah Irian ya. Ada Boas, ada Ortisan, ada Eli. Nah tinggal sekarang bagaimana potensi-potensi ini bisa dikembangkan sehingga nantinya bisa menjadikan sebuah tim yang memang bukan hanya bagus, solid tapi kuat dan disegani. Kembali seperti yang dulu ya. Minimal di ASEAN lah. Kita jangan bicara dulu ASEAN. Tapi kita bicara ASEAN dulu aja. Jaman yang pernah nirin Meka dulu lah. Rekyhoi 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 Rekyhoi. Kita punya Bintang Ramang, kemudian era di belakangnya itu ada era Sucipto CS. Kemudian ada Abdul Kadir Iswadi CS. Ada Ricky Yaqob dan sebagainya ya. Kalau yang sekarang kira-kira yang cemerlang bintangnya siapa sih? Iya kalau sekarang saya kira hampir semua sepakat ya Boas ya Saya kira Boas ini muncul satu generasi yang baru ya Iya itulah dia Bung Rony Patinasarani Jangan mana-mana pemirsa Kita segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di D&D Show Kembali lagi pemirsa muda Global TV di D&D Show Mas kelamaan-kelamaan Kalau sepak bola kan gitu Kakak cepet tata-tata gitu Itu di radio Kembal lagi-lagi kesempatan lewat gitu saja Oke Balik lagi di D&D Show pastinya ya Iya suka seneng aja kalau nonton sepak bola ada komentatornya Apalagi kalau pakai bahasa Indonesia kita kan ngerti gitu Bang Rony pernah dong? Waktu itu pernah ngomentarin pertandingan siapa? Pernah kan? Waktu live gitu Di stadion? Waktu PR Eropa ya kebenaran dengan RCTI Jadi ada secara langsung Kita secara langsung dari Stadion Wembley ya Itu live ya Waktu ini yang langsung langsung komentarin ya? Wah Ini ngapain pemainnya gimana sih? Ngapain kan? Bagaimana sih? Bagaimana sih? Bagaimana sih? Terima kasih.